Kanker ovarium umumnya tidak mempunyai gejala. Oleh karena itu, 80% kanker ovarium terdeteksi pada stadium lanjut. Kanker ovarium adalah tumor ganas yang berasal dari ovarium atau orang awam menyebutnya indung telur. Seorang wanita mempunyai satu rahim untuk tempat anak dan dua indung telur di sisi kanan dan kiri. Dalam keadaan normal, indung telur berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Akan tetapi, indung telur ini bisa berubah menjadi tumor, baik tumor jinak maupun tumor ganas. Yang membedakan tumor jinak dengan tumor ganas adalah bahwa sel tumor ini mampu menyebar sehingga tumornya tidak berada pada indung telur saja. Akan tetapi bisa menyebar ke seluruh rongga perut seperti lapisan rongga perut atau peritonium, ke usus, ke hati, ke limpa, dan bahkan juga bisa ke selaput paru-paru ataupun ke paru-paru itu sendiri. Kanker ovarium Kanker ovarium umumnya tidak mempunyai gejala. Oleh karena itu, 80% kanker ovarium terdeteksi pada stadium lanjut. Itu terjadi baik di negara berkembang maupun di negara maju. Kalau tak akan menimbulkan gejala, biasanya sudah terjadi pada stadium lanjut, berupa perut yang mempuncit, akan tetapi biasanya seorang wanita tidak merasa karena dikiranya badannya yang bertambah gemuk. Kemudian juga bahwa kadang-kadang bisa terjadi suatu penekanan, kalau terjadi penekanan ke usus maka dia akan terjadi gangguan buang air besar atau juga terjadi gangguan buang air kecil. Bahkan pada kondisi yang sangat lanjut, gejalanya muncul bahwa dia sudah sulit untuk makan dan juga mulai sulit untuk bernafas. Inilah gejala yang paling sering pada pasien yang datang pada stadium lanjut atau stadium 3C atau 4A. Yang menjadi masalah adalah bahwa seringkali kalau dia sudah menopos, dianggapnya bahwa dia adalah aman dari penyakit, akan tetapi justru untuk kanker ovarium risikonya akan lebih meningkat. Terima kasih.